syukuran jadakumullah astag subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya para LED yang luar biasa menginspirasi kami menginspirasi saya ya menginspirasi saya Masya Allah disitu ada waktu itu yang isi ada Bapak Firdy Ramli kemudian Pak Barjana kemudian Pak Mahmudin Purwo dan Bu Upi itu ya dan yang sangat luar biasa disitu ada top mentor kita yaitu Ustadz Ropik Hananto nah dan saya karena terbiasa jadi guru itu ya duduknya depan gitu jadi saya duduk paling depan dengan rajinnya saya mencatat gitu ya mendengarkan apa yang Ustadz Ropik sampaikan dan beberapa LED sampaikan Masya Allah gitu ya membuka hati saya bahwa ternyata LED itu semua bisa dengan latar pendidikan masing-masing yang berbeda itu ternyata bisa dan satu kesimpulan yang saya bisa dapatkan ketika saya dua hari belajar di Solo bahwa LED bisa diraih dengan mudah gitu ya asalkan kita mau nah dan mungkin ada teman-teman yang tipenya kayak saya gitu ya maksudnya yang harus disemangati dari luar dan salah satunya yang menyemangati saya waktu itu saya sangat semangat sekali adalah Ustadz Ropik Hananto begitu ya karena di SBP waktu itu diberikan tantangan siapa yang mau ambil tantangan menjadi LED di periode November-Desember dan saya termasuk salah satu yang mengambil tantangan itu kemudian sebelum itu saya bea dulu ke suami karena waktu itu suami tidak ikut ya hanya mengantar kami beserta para ED-ED dan momong ya waktu itu momong anak-anak kami tinggal gitu jadi gantian kami yang ngomong di rumah saya diikutkan belajar begitu ya kemudian saya Jebri Abi mohon izin saya ikut tantangan yang disampaikan oleh Ustadz Ropik menjadi LED gitu ya dan saya pun mengambil tantangan itu yang padahal bonus saya di bulan November 2015 hanya 1 juta ya sebelumnya saya baru saya stagnan di angka 1 juta kalau saya mau jadi LED berarti kurangnya ini adalah 13 juta yang Masya Allah tapi saya ngikut aja saya Bismillah kemudian saya saya ikut ambil tantangan itu dan ternyata tidak berhenti sampai disitu ya kalau misalkan dari tantangan tersebut tidak berhasil apa yang akan eh kita lakukan gitu ya dan saya menyampaikan di SBP waktu itu di depan dan peserta dan di depan Ustadz Ropik Hananto Ustadz kalau saya Ani Istadiana tidak lulus LED dalam waktu 20 hari maka saya akan membuat kardus saya buat tulisan saya gantung di leher saya tuliskan bahwa saya orang malas gitu ya kemudian saya masih ingat Ustadz Ropik Hananto terus saya saya lakukan itu saya akan keliling lapangan gitu ya rumah saya dekat lapangan dan di depan lapangan itu ada SMP di satu tempat bapak saya mengajar dan SMP kemudian ada SMP2 ada SD klaten 2 SD klaten 1 gitu ya tempat saya sekolah itu kemudian setrafik Hananto mengatakan nggak malu Bu Anik nanti kalau misalkan gagal Bismillah saya harus berhasil gitu ya dan itu memang sudah saya niatkan kalau memang saya gagal saya harus melakukan itu Bismillah untuk penyemangat saya nanti setibanya saya sampai rumah gitu ya dan benar Bapak Ibu Alhamdulillah acara SBP pun sudah selesai pulang dengan rombongan dengan pulang dengan penuh semangat ya bertiga belas saya dan anak-anak saya ya karena saya di HNI mental juara tim itu sebagai ibu mengantarkan anak-anak sebagai para ED gitu ya ikut SBP akhirnya pulang pulang otomatis sudah tanggal 6 malam gitu ya dan saya harus bergerak mulai besok tanggal 7 Desember 2015 hitungan waktu saya adalah 20 hari kerja karena kalau 20 hari saya startnya tanggal 7 berarti tidak sampai tanggal 30 saya harus bisa melihat hasil kerja saya gitu ya karena memang the power of pingin jadi LED gitu ya Nah dibalas saya harus segera menyusun apa yang gerak cepat apa yang harus saya lakukan saya melihat catatan dari pelajaran saya ikut dua hari di Solo gitu ya pembelajaran saya ikut dua hari di Solo ternyata saya mencatat disitu Ustadz Rofiq menyampaikan bahwa PCA itu harus 20 kali catatan saya itu 20 kali tadi mau saya share file saya nggak ketemu gitu ya mau tak cari jadi memang itu saya saya biasanya saya dokumentasikan dan katatan saya itu ya masih teringat saya ternyata saya salah nyatat ya ternyata dimintanya lima kali tapi saya nulisnya 20 kali dan setiap hari saya lakukan itu memperkenalkan kepada orang 20 kali jam kerja saya mulai dari anak saya berangkat sekolah jadi saya mengantarkan anak CPK masuk jam 7 sampai pulang kembali jam 11 kalau saya bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah ada di daftar nama saya saya temui kalau tidak apa yang harus saya lakukan karena sehari kan saya harus memburu 20 orang gitu ya nah disitu meskipun waktu itu belum pandemi saya sudah memaksimalkan dengan WA tapi saya tidak paham bahwa itu WA marketing atau WA yang bagaimana yang jelas saya melakukannya itu lewat WA jadi setiap hari minimal 20 orang saya hubungi satu persatu dan bukan broadcast ya jadi saya melakukan komunikasi WA tidak melakukan broadcast saya seperti melakukan komunikasi online ya menyapa satu persatu dan disitu saya mengenalkan satu produk pasta gigi kalau tidak pasta gigi ya berarti saya mengenalkan sepel tetapi yang karena saya punya target besar ingin seperti teman-teman yang lain begitu ya ingin menjadi LED padahal bonus saya 1 juta kayak mimpi gitu ya tapi saya yakin saya yakin saya yakin saya bisa gitu ya teman-teman yang bonusnya satu juta ada seperti saya ya yakin ya harus yakin dan ternyata yakin itu bisa dibantu oleh orang-orang di sekitar kita salah satunya top mentor kita gitu ya Masya Allah saya merasa bahwa saya yakin bisa karena ada penyemangat ya dari top mentor kita dari teman-teman kita dari sahabat kita bahwa kita bisa dan dari orang tua kita yang memberikan semangat begitu nah 20 orang itu memang benar-benar saya komunikasi satu persatu sesuai dengan daftar nama yang sudah saya buat jadi setelah saya SBP tuh hampir saya itu tidak bisa tidur yang membayangkan LED LED dan LED begitu ya kok rasanya jadi LED itu menyenangkan gitu ya yang paling menyenangkan itu inaugurasi gitu ya bisa nanti ikut bareng suami gitu ya itu yang yang pengen banget gitu ya jadi LED nah kemudian saya mengajak teman-teman yang saya jadi itu untuk membuka halal mat dan alhamdulillah satu persatu mau ya jadi ada yang waktu itu paling jauh teman saya Manado jalur teman sekolah SMF ya kemudian ada teman dari Bogor juga jalur yang sama kemudian ada teman dari Malang jadi itu jalur teman kuliah sesuai apa yang disampaikan ada di HNI gitu ya ada jalur teman kuliah teman SD kemudian ada teman SMP itu benar-benar saya lakukan dan benar-benar saya ajak satu persatu untuk membuka halal mat gitu ya dan luar biasa ada teman ngajar yang dulu teman kerja di Aliyah itu saya aja untuk membuka halal mat untuk menjadi ED bagaimana mapping ED melahirkan 18 halal mat dan Alhamdulillah Allah mudahkan begitu ya Allah mudahkan di awal gitu ya tapi ternyata separuh perjalanan saya ikhtiar jadi LED saya sudah putus asa gitu ya pas rasanya ternyata tidak mudah gitu begitu saya 20 hari 20 hari kadang tidak closing itu sudah membuat saya ya Allah ternyata tidak mudah kalau seperti itu saya sudah menyiapkan diri wah lebih baik saya keliling lapangan saja nggak apa-apa gitu ya itu sudah saya siapkan saya sudah bersiap diri menyampaikan ke suami bi Umi izin untuk menyiapkan diri keliling lapangan dengan bertuliskan bahwa Umi itu ternyata orang malas gitu ya terus suami ya mungkin menelan lidah dengan sedikit kecewa gitu ya tapi ya bagaimana lagi saya sudah tidak ingin jadi LED karena ternyata sulit banget gitu ternyata Ustaz Ropiq Hananta itu telepon saya gitu ya Allah luar biasa karena kita di alumni SBP itu ada room setor PCA gitu ya di situ saya sangat semangat sekali begitu satu persatu setor PCA saya juga ikut setor dan itu saya lakukan memang benar-benar saya pengennya jadi LED gitu ya tiba di pertengahan bulan saya sudah tidak pingin lagi karena saya merasa berat sekali berat dan berat dan kemudian Ustaz Ropiq Hananta telepon Wani gimana perjuangannya jadi LED mohon maaf Ustaz saya tidak jadi melanjutkan ikhtiar jadi LED saya keliling lapangan nggak apa-apa gitu ya loh kenapa Bu gitu ya terus saya dia maaf Ustaz saya malu saya harus bersaing dengan anak-anak saya Ustaz bayangkan saya berangkat SBP di Solo mengantarkan 12 anak saya para ED HNI mental juara tim ternyata di situ saya harus juga berlombang menjadi LED yang kompetitornya itu adalah anak-anak saya sendiri gitu ya dan itu yang nggak bisa saya lakukan jadi saya mohon izin saya mundur saja jadi LED nggak jadi LED saya nggak apa-apa saya menyiapkan diri untuk keliling lapangan juga nggak apa-apa mohon maaf Ustaz ternyata jawaban Ustaz Ropiq Hananta itu luar biasa Bu Ani harus melanjutkan jadi LED justru ketika Bu Ani lulus LED maka anak-anak ibu itu akan menjadi LED semua sekarang coba dilihat HNI mental juara tim apakah sudah ada yang jadi LED belum Ustaz nah yakinlah kalau Bu Ani jadi LED maka anak-anak ibu akan jadi LED semua di situ saya oh iya ya kan bisa ya saya menyemangati anak-anak saya bukannya nanti saya bersaing tidak justru ibu akan memberikan semangat ke anak-anak ibu gitu ya masa Allah saya teringat sekali di saat waktu itu saya sudah tidak semangat mengambil LED saya sudah tidak ingin ya saya ditinggal inaugurasi juga nggak apa-apa di rumah juga nggak apa-apa gitu ya yang penting saya terus berdakwah HNI gitu ya tapi ternyata begitu Ustaz Ropiq Hananta menyampaikan bahwa LED itu adalah sebuah penyemangat bagi anak-anak saya khususnya di HNI mental juara tim maka saya menjawab Bismillah Ustaz mulai saat ini saya akan semangat kembali untuk meraih LED dan Insya Allah di 10 hari terakhir saya akan bisa menutupi kekurangan target saya untuk menjadi loyal eksekutif direktur pertama di HNI mental juara tim ya tepuk tangan untuk saya dan saya doakan Bapak Ibu juga lulus jadi LED yang serius pengen jadi LED tulis angka 1 begitu ya biasanya Ustaz Ropiq selalu menyemangati seperti itu dan Masya Allah yuk kita tulis angka 1 dan yakin-yakin jadi Bapak Ibu ngikut aja apa yang disampaikan Ustaz Ropiq Hananto karena mungkin Bapak Ibu ada yang tipenya kayak saya jadi perlu penyemangat perlu ini ya motivator dari luar gitu ya Masya Allah jadi luar biasa dan dan jangan lupa Bapak Ibu semangat itu kalau saya memang di biasanya bagian teknis-teknis ya jadi untuk pembinaan untuk ke teman-teman itu biasanya saya ke teknis dan saya ulang dari SBP itu juga langsung melakukan bongkar AVO dan setiap nama setiap nama karena jalur saya saya merasa ratusan itu angka yang masih bisa Allah kuatkan saya menulis gitu ya saya tulis saya pindah di kertas bufalo setiap jalur saya tulis kemudian saya tempel di dinding kamar saya semua jalur saya jadi waktu itu saya masih ingat ada 12 jalur meskipun ada beberapa jalur yang sedikit-sedikit saya setiap bangun setiap sebelum tidur saya sebut nama mitra-mitra saya saya berharap mitra-mitra saya sukses begitu ya dan disitu saya ya Allah semoga dengan seperti ini engkau pantaskan saya untuk menjadi LED ya Allah tinggal 10 hari ya Allah setiap saya melakukan aktivitas saya selalu banyak berdoa begitu ya untuk lulus LED yang penuh berkah ya Allah semoga dengan lulusnya saya menjadi LED banyak kebermanfaatan yang bisa saya lakukan begitu ya dan Alhamdulillah setiap hari ikhtiar saya maksimalkan setelah saya salin nama-nama mitra kemudian saya hubungi satu persatu itu saya sampaikan tentang keunggulan halal mat sesuai dengan eh ini ya karakter mitra kalau saya punya teman jurusannya eksak gitu ya kimia fisika matematika biasanya saya memperkenalkan halal mat itu saya ajarkan dan keuntungannya gitu ya karena tab suka menghitung meskipun ya saya pikir semua perempuan suka menghitung ya karena kita suka uang gitu ya jadi kalau ibu jadi halaman bu untungnya berapa buani kira-kira segini bu bagus ya Masya Allah angkanya saja sudah bagus bagaimana kalau itu dalam bentuk bonus gitu ya itu saya lakukan satu persatu bahkan waktu saya di tengah-tengah aktivitas ini ya menggoreng tempe saya juga lakukan closing ibu jadi halal mat ya bu berapa Mbak Ani ini bu silahkan ibu pilih berapa juta yang mau ibu ambil mak saya mau punya hanya sedikit ya nggak papa bu lima juta juga boleh gitu ya Alhamdulillah Allah mudahkan terkumpul hampir 90 halal mat di waktu kurang lebih 20 hari ya dan Alhamdulillah semua itu atas izin Allah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau waktu itu saya tidak mengikut apa yang disampaikan Ustadz Rofik Hananto tidak lahir hari ini sekuat HNI mental juara tim sejumlah 17 LED Bapak Ibu beserta kami jumlahnya 17 LED jadi benar apa yang disampaikan Ustadz Rofik Hananto kalau buane jadi LED maka anak-anak ibu akan menjadi LED kalau buane jadi BC maka anak-anak ibu akan jadi BC dan betul Alhamdulillah atas izin Allah sekarang kami bertujuh belas di HNI metal juara tim dan Alhamdulillah atas izin Allah Mitra Mitra menjadi owner bisnis center dan Alhamdulillah kami juga banyak belajar ya jadi terus belajar dan belajar bagaimana menempatkan diri untuk bisa membersamai teman-teman membersamai Mitra Mitra saya selalu bertanya materi apa yang dibutuhkan Buani saya pengen diajari WA marketing oke kita buat pelatihan delapan kali Buani ayo kita belajar jago jualan ya Insya Allah kelasnya minggu depan Buani saya pengen bagaimana cara mendiagnosa orang closing lewat metode 5S gitu ya S selamat kemudian sehat semat sejahtera dan saudara itu biasanya saya gunakan untuk perekrutan ya perekrutan kita mengajak orang tersebut menjadi halal mat misalkan saya mengajak orang yang sudah kaya raya ya kayaknya melebihi saya gitu ya saya kalau melihat orang kaya raya itu Masya Allah gitu ya Ya Allah senang banget gitu ya kalau orang kaya raya pasti tidak tertarik sama kalau kita ajak dengan sejahtera karena beliau sudah sejahtera melebihi saya yang mengajak gitu ya nanti akan aduh saya sudah sejahtera diajak lebih sejahtera gitu Buani nggak salah alamat gitu ya dan kalau orang yang sudah sejahtera dari kacamata saya biasa saya mengajak dengan es yang pertama selamat gitu ya saya pikir es yang pertama itu adalah perekrutan yang luar biasa orang boleh sudah sejahtera tapi saya yakin orang butuh selamat dari produk yang tidak jelas halal haramnya orang sudah banyak saudara tetapi saya yakin setiap orang yang banyak saudara pasti butuh selamat dari produk yang tidak jelas halal haramnya jadi 5S itu benar-benar saya gunakan untuk mendiagnosa orang bisa jadi halal mat gitu ya bisa gabung HNI Bismillah dan itu sampai hari ini masih saya lakukan bagaimana ketika saya mengajak orang dengan metode 5S itu dan saya mengajak orang dengan otak kanan atau otak kiri gitu ya kalau orangnya suka berhitung ya saya ajak dengan keuntungan-keuntungan halal mat Alhamdulillah waktu sudah pukul 21.08 saya bersyukur bisa berbagi semangat kepada Bapak Ibu semuanya sekali lagi yakinlah bahwa kelas akselerasi coaching ini Bapak Ibu ikuti secara sadar dan paham bagaimana sejak awal grow itu sudah kita pegang ya goalnya kemudian reality kalau saya waktu itu reality saya baru bonus 1 juta berarti saya harus mengejar kekurangan 13 juta kemudian option apa yang harus Bapak Ibu lakukan perekrutan perekrutan dan perekrutan perekrutan yang bagaimana Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu pengen LED dan hari ini hadiahnya itu luar biasa yaitu Bapak Ibu semangati untuk menjadi LED gitu ya kalau waktu SBP kemarin hadiahnya tiket akan dikembalikan senilai 750.000 itu langsung saya Oh ya Allah asik banget gitu ya nanti dapat uang 750.000 gitu ya bisa untuk beli ini beli ini gitu ya Alhamdulillah kemudian ada tambahan lagi dapat kocer umroh 2 juta waktu itu Wah saya jadi mau jadi LED saya belum pernah umroh sama sekali waktu itu dan Alhamdulillah dari HNI dapat 2 juta pocer umroh LED dan setelah saya lulus LED Alhamdulillah Maret 2016 pertama kali saya jadi LED ya dan saya jadi saya ikut umroh ya pertama kali saya ikut umroh Maret 2016 dan lulus LED nya dalam waktu 20 hari di Desember 2015 jadi Bapak Ibu kalau kita sudah masuk di akselerasi coaching berarti Allah sudah memilih Bapak Ibu untuk menjadi loyal eksekutif direktur ya Insya Allah setiap detik setiap nafas setiap impian yang kita sudah sampaikan kepada Allah tidak ada yang sia-sia yakin bisa dan kalau Bapak Ibu di tengah-tengah perjalanan ada kesulitan Masya Allah Ustadz Rafiq Hananto itu selalu mendampingi Bapak Ibu dengan yang terbaik jadi grup itu adalah grup untuk penyemangat Bapak Ibu maksimalkan ya maksimalkan dan yakinlah bahwa top mentor kita mendampingi kita itu tidak separuh hati tetapi bagaimana mengajak kita untuk berprestasi bahkan saya sendiri pun seorang aneh Istadiana tidak menyadari bahwa saya ternyata juga bisa menjadi LED saya pikir bahwa bonus 1 juta itu saya pikir sudah banyak sekali bahwa bonus 1 juta itu saya pikir ya sudah melimpah gitu ya ternyata saya pernah menyentuh bonus di angka perbulan waktu itu pernah 19 juta 800 juga pernah ya Alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada saya saya tadi sebenarnya sudah buat video gitu ya tapi karena ngirimnya terlambat jadi mungkin nanti saya share di Facebook saya ya video saya LED kopel perjalanan menuju panggung juara begitu yang diminta perusahaan jadi silahkan intip video saya yang sebenarnya akan saya persembahkan malam ini tapi ternyata teknis yang tidak memungkinkan jadi bisa dilirik nanti videonya di Facebook Ani Istadiana ya silahkan berteman dengan saya semoga kita bisa berteman di dunia dan di akhirat mohon maaf atas segala khilaf saya masih banyak belajar ya jadi mohon maaf mohon maaf ya saya hanya bisa menyampaikan yang sesederhana ini begitu ya yakinlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah dipilih untuk menjadi pemenang dipilih untuk menjadi sang juara bersama HNI terima kasih wilayah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax